Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan 2 sisi didukung oleh Selamat malam Mirsa, kurang lebih 4 jam lagi menuju pukul 23.59 Artinya 4 jam lagi, pendaftaran calon kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia akan ditutup Tadi kita baru saja menyaksikan bersama, ada 2 pasangan calon di Jawa Timur yang mendaftar Tadi ada Butri Risma dan juga Zarula Azhar Dan kemudian di KPUD Jakarta tadi Dharma Pengrekun dan pasangannya mendaftarkan untuk calon kepala daerah di Jakarta Dan kita sudah menyaksikan bagaimana saya menyebutnya ini bukan lagi manuver ya Tapi riuh rendah perpolitikan yang kemarin mencapai puncaknya kalau kita sama-sama menyaksikan Koalisi yang tadinya solid di sejumlah daerah terpaksa harus berseberangan jalan Kemudian ada partai-partai yang non-parlemen pada akhirnya bisa mengusung calon kepala daerah Pasca putusan MK nomor 60 khususnya Di satu sisi ini memberikan angin segar untuk demokrasi Karena masyarakat merasakan ini kemenangan di pihak publik Bahwa demokrasi tak lagi tersandra kepentingan partai politik Tapi di sisi lain ini PR yang berat juga untuk partai politik yang berkoalisi Dan juga calon kepala daerah yang berlaga untuk memenangkan pertandingan Siapa yang akan punya potensi menang Malam hari ini kita akan bahas di dua sisi selengkapnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Waktu itu walaupun popularitas dan elektronik Hampir riduan kami waktu itu Ini menunjukkan Saya bolehlah apresiasi Berarti mengakomodir Untuk kader untuk bisa berkembang Satu itu Bung Hensat melihat ini kalau Jubir gak tahu Bahkan calonnya mungkin gak tahu Di Jawa Barat siapa kalau Anda sebagai ahli nujum politik Suka gitu Kadang-kadang suka ada Kalau Jawa Barat Kalau dikaitkan dengan PD Perjohan Ini kan partai kader Maka DNAnya itu DNA perjuangan memang Jadi dia akan cari tuh Siapa kira-kira yang berani Maju di Pilkara Jawa Barat Kadernya Masalah menang kalah belakangan Yang penting harus menang kata Ibu Mega kan Menang kalah belakangan yang penting harus menang Tapi kalau kalah yaudah Dia gak nyala-nyalain Yang penting kadernya itu punya kesempatan Untuk bersarung Kalau kadernya di Jawa Barat itu yang pasti ketua DPD-nya Pak Onok Kemudian ada siapa? Rike Diyah Pitaloka Ya Rike Diyah Pitaloka Ya Rike Diyah Pitaloka ya Nah ada Bu Susi Sahabatnya Bu Mega Coba lagi Kang Biar habis ini durasi Biar waktu banget Bukan ngambok dong Bentar kita kasih durasi lebih panjang Kita jedera dulu ya Dua sisi kita lanjutkan Dua sisi kita lanjutkan Usaha Jedasat lagi Saya lanjutkan dua sisi Sebenernya tuh saya tuh mau ke Pasar Muji Tapi karena handset udah megang mic ya sudah saya kasih waktu Oh iya gak apa-apa Tadi kan Boleh kok kalau Pasar Muji juga Tadi kan disebutkan beberapa nama Rike Diyah Pitaloka kadernya PDIP Kemudian ada Kang Ono Kemudian ada siapa lagi tadi? Sahabat-sahabat yang bukan Ya TB Aswan Udin dan lain-lain Kalau anda melihat ini cukup potensial Di maju di Jawa Barat Untuk berharapan dengan Dedy Mulyadi misalnya Kalau saya Satu-satu ya PDI Perjuangan Kemudian kita bahas lah Gosip-gosip itu ya Kalau tentang PDI Perjuangan Saya masih yakin Ibu Mega tuh akan mendorong kadernya Jadi kalau dari nama-nama tadi yang disebutkan Bisa aja yang keluar adalah Rike Diyah Pitaloka Ono Surono Rike Ono gitu ya Dan kalau itu terjadi Ya itulah PDI Perjuangan Gak pernah takut kalah Atau misalnya Menteri-menteri kan lagi musim nih Buat PDI Perjuangan Untuk maju ke Pilkada Bisa juga Teten Mas Duki nanti kan Eh Pak Teten Kamu jadi calon gubernur lagi ya Bisa juga begitu Nah Itu lebih masuk akal untuk PDI Perjuangan Karena memang DNA-nya begitu Ketimbang Kemudian Desas-desusnya ini benar Anies Baswedan yang akan dipilih oleh Bu Mega Kalau memang Anies Baswedan Gak dari kemarin aja Udah dipilih tuh Di Jakarta Yang potensi menangnya tuh Kelihatan Gitu ya Kalau Di Jawa Barat Kan kemarin kalah sama Prabowo Terus kemudian dari Pasangan-pasangan yang sudah ada Potensi Anies Baswedan Justru mengkebiri Suaranya Saihu dan Ilham Habibi itu besar Tapi disitu Henry Kalimat pengantar saya tadi menjadi penting Sebelum 20 Oktober Masih ada pengaruh-pengaruh lain Untuk DKI Jakarta misalnya Pengaruh-pengaruh lain ini apa? Tolong dijelaskan Gak bisa dijelaskan Kenapa? Karena memang gak bisa dijelaskan Sebelum 20 Oktober Ya Muter-muter Sebentar Nanti lagi nanti Sebentar Saya mau ke Pasar Muji dulu Kesian Sebentar Sebentar aja Nih Pasar Muji Gak ada yang kasihan sama saya Saya Pak Ini tadi disebutkan Tadi kita saksikan Beredar berita Jawa Barat PDIP siapkan kejutan besar Jawa Barat Anies Baswedan Tanda Tanya Sekarang tanda tanyanya Kalau lah Anies Maju Jawa Barat Seperti apa Confidence Rasa percaya dirinya Kalau Mas Anies Yang diajukan oleh PDIP di Jawa Barat Kami malah sangat optimis Bisa menang Kenapa? Satu Secara geneologi politik Antara Mas Anies Dan pasangan yang lain Mas Ustadz Saikhu Itu sama Geneologi politiknya Kalau yang Didi Mulyadi Itu pasti akan pegang Secara utuh Geneologi politik yang sebelah Yang kedua Saya senang Karena kalau itu terjadi Maka PDI Mengambil resiko Untuk melakukan cross ideologi Ini menurut saya Sangat berbahaya Untuk PDI Perjuangan Berbahaya-nya kenapa? Sangat berbahaya Kenapa? Pemilihnya Di PDI Perjuangan Belum tentu akan loyal Kepada Anies Baswedan Karena cross ideologi itu Pemilihnya juga akan cenderung Untuk masuk ke Didi Mulyadi justruan Akan berbeda Misalkan Kalau yang dicalonkan itu Rikadiyah Pitaloka Ono Surono Misalkan Pemilih PDI Perjuangan Akan cenderung Ke Rikadiyah Pitaloka Ono Surono Tetapi begitu Anies Baswedan Dicalonkan Meskipun pasangannya Siapapun Pasangannya Ono Surono Atau pasangannya Rikadiyah Pitaloka Orang akan cenderung Melihat Figur calon gubernurnya Dibandingkan Figur Wakil gubernurnya Jadi kalau Mas Anies Dicalonkan di Jawa Barat Oleh PDI Perjuangan Itu berita gembira Untuk Golkar Dan sekutunya Karpet merah Buat Golkar Menuju kemenangan Menuju kemenangan Karena suaranya terpecah Pada saat ini Saya percaya itu Tapi kalau textbook Ini Salih Mbak Sekul Juga bersama saya Perlawanan dari Cross ideologi itu Itu hanya bisa dilakukan Kalau ada nuansa perlawanan Perlawanan yang lebih besar Tapi kalau tidak Orang harus setia dengan ideologi Dalam hal ini Anda gak melihat Ada perlawanan yang cukup besar? Justru kalau itu Membawanya ke perlawanan Pertarungannya pada Ideologi dan Perlawanan Ya kan Jadi artinya Memperbesar Ideologi tadi Memperbesar pasarnya Ya dengan perlawanan Apa yang mau ditawarkan Sebagai perlawanan Kalau enggak Orang tetap tinggal di ideologinya Dan angkanya cuma segitu Tapi Tapi ini menarik Tadi yang Insad bilang Kalau mau Anies Ya kenapa gak sekalian aja Kemarin di Jakarta Iya Kenapa sekarang Dan sekarang kan Buat Anies Basudan sendiri Ini citranya Di mata teman-teman Mahasiswa ini juga gak oke Ngapain sih Pak Anies kesana nyari kerja Setelah di Jakarta gak bisa Terus sejak gak apa-apa Kenapa enggak RK nyari kerja ke Jakarta Oh iya Tapi kan itu jelas-jelas Cari kerja Emangnya Anies mau Dicitrain cari kerja juga Kan enggak juga Tapi Bisa jadi nih Bisa jadi Kalau kemudian Dia diundang ke dua sisi Maka dia akan jawab begini Saya akan lahir di Kuningan Maka ini saatnya Saya membangun Kuningan Dan Jawa Barat Anies paling jago lah Begitu-begitu Ini dialog imajiner Karena saya gak bisa Ngebangun Kuningan di Jakarta Gitu tadi Ada juga Kuningan di Jakarta Ini Kuningan nih ya Jadi bisa jadi begitu Jadi artinya memang Kalau desa susus itu bener Ini kan Desa sususnya keren-keren Dari tadi pagi nih Ada Sandiaga Uno Kalau sama Ono Surono Jadi Sandiaga Uno Uno-Ono Sandiaga Uno-Ono Uno-Ono Terus ada Susi Pujia Suti Ono Surono Susi Uno Terus Atau Ono Susi Iya terus tiba-tiba sekarang ada Anies Baswedan Jadi menurut saya Ini maunya apa sih Tapi kalau menurut saya nih Saya kok yakin Yang akan dicalonkan itu Kader Kader ya Tadi kata Tiko Bisa salah satu Bisa dua-duanya Karena PD Perjuangan ini Partai Besar Mungkin juga seperti Golkar Kita punya kader itu Antriannya panjang Kalau kita bicara DKI misalnya Kenapa kan pertanyaannya Juga dianggap last minute ya Tapi orang gak paham Bahwa antara nama Pak Basuki Cahyapurnama Nama Rano Karno Nama Mas Jarod Nama Mas Pram Itu aja empat Itu aja udah memenuhi Kuota Cagup dan Cagup Dua kali Artinya di internal kami Juga banyak kader Yang mumpuni Dan kita juga harus Mencemati mana yang Memang paling siap Paling oke Dalam segala hal ya Logistik Kemampuan Dan kecocokan Untuk bisa memimpin Suatu daerah tersebut Dan Akhirnya Itu yang menjadi pilihan Kalau hanya memilih kader aja Kita butuh waktu Karena ini kita betul-betul Pilkada ini kita pengen menang lah Oke pengen menang Tapi sebenarnya Nah Rituan Kamil lagi tadi tuh Sebentar ya Rituan Kamil itu ke Jakarta Jadi strategis Dari Jawa Barat ke Jakarta Dekat dengan kekuasaan Jadi kalau dia mau jadi menteri Emang bener deket tuh Ke Jakarta Tapi kalau kemudian Anies Baswedan pergi ke Jawa Barat Itu buat saya Agak aneh tuh Kalau ini diteruskan ya Panjang nih Menyangkut tadi Apa tadi Heboh Epic dan lain-lain Dikirimkan ke Jakarta Nanti sesudah itu ada resabel Jadi menteri Masuk orang lain Lalu di resabel lagi Jadi wakil menteri Masuk lagi orang lain Bisa begitu loh Untuk Jakarta Tapi spekulasi itu udah selesai Sebenarnya Spekulasi itu udah selesai Belum selesai dong Dulu kan Orang berasumsi Mungkin pasangannya Kaisang Ya kan Sehingga ada asumsi-asumsi Begitu Ternyata kan bukan Loh Justru Ini kalau mau Agak lebih panjang ya Terbukanya Ini pasti dijelaskan Terkait dengan Peran sampai 20 Oktober tadi kan Ya di Kaisang Oke oke Sebentar Bapak Oke Kita selesai bahas Jawa Barat Ini kita berjalan di pinggir jurang Ceritanya ini Atau untuk pihak-pihak Yang gak menginginkan Ridon Kamil maju Sebagai calon presiden Bisa juga kan Dia jadiin menteri Bapaknya Ridon Kamil Apapun mungkin di politik Tapi kita kan bahas Filkada ya Bapak-bapak Kita bahas Filkada Kita gak cuman bahas Jawa Barat Tapi Jawa Barat selesai Sekarang kita Kembali ke Jakarta Kembali ke Jakarta Itu ada Jawa Barat Jakarta Balik ke Jakarta lagi Saya masih bertanya-tanya Mungkin publik juga di rumah bertanya-tanya Kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk Pramono Anung gitu loh Hensat Saya Jawab kenapa itu Pramono Anung Kalau dari kacamata Dan sebagai pengamat Kenapa Kan kader Kadernya tapi kan Yang lebih potensial ada Ahok tadi Emangnya Pramono Anung Gak potensial Mas Pramono sendiri mengakui Saya gak dikenung Gini gini Ahok itu Luar biasa kuat Dia 5 tahun Gak di pemerintahan Pernah masuk penjara Dituduh penista agama Tapi begitu disurvey Cuma kalah dari Anies Peringkat kedua Lebih tinggi dari Tuan Kamil Sebetulnya oke kan Kalau cukup Ahok aja yang Kalau mau lawan Tuan Kamil Cuma kan Ibu Mega kelihatannya Punya pertimbangan-pertimbangan Mungkin ada kaitannya Dengan peran seseorang Yang sampai 20 Oktober tadi Apa pertimbangan Bang Ciko Ya nanti Bang Ciko Silahkan Bang Ciko Kalau udah pikir-pikir jurang ini Ada selentingan lah ya Ada selentingan Memang kan Ibu kan juga menyampaikan kan Jangan nyoba-nyoba Ngancam gue Ya kan Emang siapa gue Lu pikir Kan gitu ya Tunggu dulu Tetapi Kalau kita tahu karakter ibu Kalau kita tahu karakter PD perjuangan Makin diancem Makin ngelawan Itu satu Jadi Kita dismiss dulu alasan itu Kalau bicara soal Ahok Banyak hal yang menjadi pertimbangan Satu Ahok memang dibutuhkan Untuk membantu Calon-calon yang sedang maju Di berbagai daerah lain Itu satu ya Sebagai salah satu ketua DPP Dan saya juga berada di tim Pemenangan nasional Kita memang udah bikinin Schedule dia Berapa bulan lalu Untuk turun ke daerah-daerah pemilihan Itu satu Bahwa memang kita tidak terpikir Bahwa Pak Ahok akan maju Yang kedua Kalau kita bicara soal survei Bang Hensad juga bisa lihat Dari survei Bang Kompas ya Dan ini juga terkait dengan Anis Sebenarnya Kalau kita bicara Kedua tokoh ini Memang mereka Elektabilitasnya berada Di tingkat satu ke dua Tetapi kalau kita bicara resistensi Kedua tokoh ini juga Resistensinya paling tinggi Dibandingkan tokoh-tokoh lain Jadi ada survei yang menanyakan Ya kan Apakah ya kira-kira Lu anti gak Sosok ini Bahkan Ridwan Kamil Yang hanya di single digit Elektabilitasnya Tetapi paling Nihil resistensinya Jadi sebenarnya Kalau kita mau melihat survei Kan gak bisa juga cuma Elektabilitas Akceptabilitas gitu Nah terkait itu juga kan Pasti ada isu-isu apa sih Kenapa dia Ada resistensi terkait itu Dan kita harus ingat Ini pilkada serentak Nah tunggu dulu Dan ini Terkait dengan strategis Sangat strategis Untuk partai Dan benar-benar kita harus melihat Apa sih isu Jakarta kan bisa menjadi isu nasional Kalau ada polarisasi misalnya Ya kalau ada kembali lagi Kampanye-kampanye yang mengedepankan primordialisme misalnya Atau tadi kata-kata penista agama tadi keluar Apakah nanti akan berdampak Untuk PDI perjuangan di pilkada serentak yang lain Ini juga harus pertimbangan Jadi pertimbangannya gak cuma satu variable Mungkin memang ada manuver-manuver dari pihak luar Yang dari dianggap kekuasaan Pengaruh-pengaruh kekuasaan itu ada Mungkin ada masuk ya kan Tetapi bukan variable utama Boleh gak kalau ditarik ke peradaban kerennya Nanti dulu Peradabannya tahan dulu ya Kita jedah dulu sebentar Harus jedah dulu nih Kita kembali Kita jedah sesaat lagi Oke saya kasih kesempatan Dengan yang terjadi sekarang Tadi kan ada masuk Maknanya kalau ditarik ke peradaban seperti apa Apa yang terjadi ini Posisinya ini diingat-ingat dalam konteks peradaban Yang pertama Saya sampai sekarang masih cari Siapa yang bikin gara-gara habis pilpres Langsung pilkada serentak Itu juga gak ada di dunia Dan akibatnya seperti ini Ada awkward ya Awkward kata orang gitu Kan kita yang menang Ingin segera memperluas kekuasaan Kalau ditanya kenapa Kami punya tugas mulia Gak gampang loh Makan bergizi gratis Kemudian pembangunan ikan Itu perlu agak lebih banyak Penguasaan di berbagai daerah Itu yang pertama Yang kedua Tapi dalam konteks yang lebih jauh Kita juga melihat bahwa Peradaban itu bisa diartikan juga Seperti bagaimana orang membayangkan Apa yang sedang terjadi Bagi PDIP kan lagi sedih tuh Pernah ditinggal oleh kader terbaiknya Nah sekarang Kalau dikasihkan Kepada orang lain Ya kan Jangan-jangan nanti ninggalin kita Itu kan bisa menjadi pikiran juga Pada sisi lain Ada juga peradaban yang mengatakan Ini dulu ya Kan Anda pernah janji Pada Prabowo misalnya Untuk gak maju Kalau Prabowo maju Itu kan diingat-ingat juga Dalam konteks peradaban politik Anda ngerti kan Maksudnya siapa orang ya Nah Hendry Satrio mengungkapkan Sesuatu yang menarik Kalau Anda ngejar kemana-mana Anda bisa dianggap cari pekerjaan Yang bukan kaitannya dengan itu tadi Segala visi Anda selama ini Nah karena itu Di samping menjelaskan misalnya Saya lahir di Kuningan Harus ditambah lagi Saya punya visi misalnya Apa yang membedakan Ketika saya harus bertarung di Jawa Barat Kalau betul Bang Anies Maju ya Apakah disana misalnya Buruh Kelompok buruh Pekerja kecil Dan segala macam itu Harus ditingkatkan kesejahteraannya Dan dia punya track record disitu misalnya Itu harus lebih kuat Jadi sekali lagi saya mau mengatakan Peradaban ini diperhitungkan Seperti yang saya buka-bukaan tadi Anda pernah janji Kepada Bapak Presiden Misalnya ya Presiden terpilih lah gitu Saya ikut pilkada Dibantu oleh Presiden terpilih Tapi kalau Bapak maju pilpres Saya gak ikut maju misalnya Itu bagian juga dari peradaban Sehingga Orang akan mengatakan Ada dua pihak Mungkin di Jakarta ini Merasa Oh iya sebaiknya Jangan toko tertentu di Jakarta Atau jangan Anies di Jakarta Jangan orang itu Ya karena Sesudah pilkada ini Apa yang terjadi selanjutnya Ada pilpres lagi Oke Melihatnya jauh ke depan ya Visionaire gitu Oke kita tinggalkan Jakarta Karena ini yang seksi ini Ada beberapa Ada beberapa bilaya yang seksi ini ya Masih mau komentar Jakarta Pak apa Mas Armuji mau apa komentar Jakarta Enggak saya sebenarnya Tertarik sekali Jakarta Dan menarik buat saya Kenapa Bu Mega itu kok Tidak mencalonkan Ahok atau Anies Satu mungkin Bu Mega menghindari tadi Menghindari Ada Wacana-wacana yang Sangat sensitif Kalau memilih Ahok Juga wacana sensitif Kalau memilih Mas Anies Juga sangat sensitif Saya bergembira tentang Satu hal itu Dan saya berterima kasih Kemungkinan Jakarta Pilkadanya akan terduh Tapi yang kedua Dengan mencalonkan Mas Pram Dengan segala hormat Kami Konfiden lagi Kenapa Ini seolah-olah Kayaknya Mas Pram ini Enggak berpotensi Ini Mas Pram kan Kader terbaik PDIP Kader terbaik PDIP Pada saatnya Tetapi untuk bertarung Di Pilkada Yang sangat keras Saya yakin Ini dititipkan oleh orang tertentu Mas Pram itu Saya yakin Bukan figur yang tepat Termasuk Itu adalah penilaian Mas Pram sendiri Yang keluar dari Ucapan Mas Pram sendiri Tadi Anda bilang Baru saja Pilkada Adam Jakarta Tapi kemudian ini Pertarungan yang keras Itu hal yang kontradiktif Adam tapi yang satu Adam tapi keras Iya Bagaimanapun Seadem-ademnya Pilkada Itu pasti keras Di lapangan itu Perjuangannya Pasti gak mudah Itu yang saya maksudkan Tetapi wacana di udara Di media sosial Itu tidak akan diwarnai Oleh wacana yang sangat sensitif Termasuk isu-isu sara Isu-isu agama Dan isu-isu yang Kalau keras berarti Agak berbau titipan Kalau keras Berbau titipan apa? Ini tadi kan keras katanya Ini konspiratif sekali loh Enggak bukan Adam tapi keras Ada titipan Titipan dari siapa Dan titipan apa? Titipan dari siapa Titipan pesan berarti Dari siapa ke siapa? Saya gak tahu Kenapa Adam bisa keras? Kalau di Jakarta itu Begitu Pramono sama Rano Itu kampanye Nanti kan ada mantra Kalau gak mau milih Pramono dan Rano Sombong amat Gue kan ini sepertinya Para ahli komunikasi ini Sedang mencoba ilmunya ini Sedang memamerkan Untuk bisa menjadi konsultannya siapa Lagi jualan Mas Ambuji Selama ini kami mampu Menjaga diri dari itu Saya mau ngomong dulu dong Terkait soal Mas Pramama Bang Rano Tapi kalau kita bicara soal Jakarta ini Jakarta ini kan informasi itu lebih cepat menyebar ya Lebih mudah untuk bisa mensosialisasikan tokoh Dalam waktu yang singkat Waktu masih panjang Kita belum mulai masa kampanye Menuju penetapan calon juga masih bulan September di akhir Kalau gak salah Jadi masih aja waktu Dan kita punya Bang Rano Yang akan sangat mudah Untuk turun ke bawah Dan memperkenalkan Mas Pram Selain juga membawa dirinya Yang saya yakin akan turun ke kampung-kampung Dimanapun akan diterima Dengan suka hati Dengan suka ria Dan semua akan histeris Tapi Yuriduan Kamil Akan sulit masuk ke Jakmania Mesinnya Suswono itu Masih ada mesin cadangan Jadi kalau kita mau bicara soal Mas Pramono Anung Mas Pramono Anung ini Bukan sosok yang harus dibuat-buat Untuk diperkenalkannya Nanti tinggal baca Kurikulum VT-nya Empat kali menang sebagai calon anggota DPR RI Artinya kalau dibilang bukan politisi elektoral Dia pernah bertarung kok Dan menang terus Kan itu ya Pernah menjadi pimpinan DPR Sekretaris Kabinet Bahkan kalau saya bisa sampaikan Mas Pram ini Lebih di atas levelnya politisi-politisi bias Hampir level negarawan Masih lega gak dengan penjelasan ini? Masih menganggap ini Mas Pram itu orang hebat Mas Pram pernah satu dapil dengan saya Jadi saya tahu Mas Pram itu orang hebat Benar-benar orang hebat Tag recordnya hebat Tetapi untuk masa sekarang Bertarung dalam pilkada Menurut saya Dan itu diakui sendiri oleh Mas Pram Mas Pram saya yakin sudah Pengen istirahat dari politik Dan pengen menikmati hidup Orang yang Pintai ibu Orang yang dalam posisi itu Mohon maaf Tentu saja Elan vitalnya itu berbeda Elan? Elan vital Harus diterjemahkan nih Apa ini Semangat untuk berjuang itu tentu saja akan berbeda Dibandingkan Mas Pram misalkan 10 tahun yang lalu Oke kalau saya tangkap Mas Armuji mau bilang gini Setiap orang ada masanya Setiap masa ada orangnya Ini bukan masanya Mas Pram gitu? Menurut saya begitu Kira-kira kalau disederhanakan begitu Kenapa maju kemudian? Karena perintah dari ibu Kenapa ibu mengajukan itu? Hanya Bang Cikol yang bisa jawab Dan ibu Hanya ibu yang bisa jawab Hanya ibu yang bisa jawab Kenapa kita tidak ngomongin Dharma Poring pun? Hanya ibu yang bisa jawab Karena peradapan Dan kalau sudah di perintah Tidak ada yang bisa Tidak ada yang bisa melawan kita Dan pastinya akan berjuang mati-matinya Oke geser Kita geser sedikit Sebentar Bukannya Tidak ada ya Pak Pramono Menyampaikan pesan dari seseorang kepada ibu Tidak ada ya? Yakin ibu bisa dititipkan pesan oleh seseorang Itu tidak pertanyaan saya balik Yakin ibu bisa dititipkan pesan oleh seseorang itu Coba kita tanya Seseorang ini siapa? Saya jadi penasaran Saya mau nanya Saya tanya balik Bisa aja kan orangnya datang Kita tahulah orang itu Orangnya datang Tapi ibu mengatakan tidak Bisa aja kan? Bisa gitu ya? Bentar Siapa orang yang datang yang bisa meminta Menyuruh-nyuruh Bumega itu siapa? Apalagi orang yang kita pikirkan Kita sedang bernyirah-nyirah kan? Tapi ibu bisa mengatakan tidak kan? Bahkan sebaliknya yang akan dilakukan Yang diminta apa Dikasihnya apa sama ibu? Kita geser sedikit ya Bapak-bapak Dan di Jakarta geser ke Banten Ayo geser Banten ini juga menarik ini Di hari Senin kita lihat Bagaimana ibu Airin datang ke PDIP Bahkan disambut dengan Bukan dengan hangat lagi tuh ya Agak panas gitu Ditunjuk-tunjuk gitu ya Pake baju merah hitam Kemudian besoknya Gak sampai 24 jam besok langsung Masar Muji Baju kuning lagi apa yang terjadi Masar Muji? Ya itu memang yang dibaca oleh publik Tetapi publik kan tidak mengetahui Peristiwa di belakangnya Apa? Tentu kalau hanya mengandalkan satu jam Tentu sulit untuk mengubah Sesuatu yang sangat dramatis tadi itu Jadi posisinya sebenarnya Komunikasi sangat intens itu sudah kami lakukan Begitu ketua membahalil terpilih Kita itu berkomunikasi dengan Bu Airin dan keluarga Bagaimana mencari cara Di tengah kerumitan politik waktu itu Di tengah koalisi yang sudah terbentuk Di tengah kesepakatan yang sudah terjalin Kita mencari cara Kita melibatkan komunikasi yang intens Dengan partai politik yang mendukung Di Banten Lalu kita berkomunikasi dengan keluarga Bu Airin Kita mensosialisasikan dengan itu Walhasil Hasil akhirnya adalah Partai-partai yang kita komunikasikan Menerima penjelasan kita Dan bersedia Mengizinkan Bu Airin untuk dicalonkan oleh partai kolom Bagaimana bisa akhirnya menerima PDIP? Di saat kita tahu mungkin di beberapa daerah Koalisi Indonesia Maju Plus ini Sama PDIP Terangan seakan-akan Ibu Airin itu Kalau lagi nonton nih Itu sedang bersandiwara Dengan Golkar Katanya tetap dihubungi Lagi mencari cara bersama Bu Airin tidak bersandiwara Beliau adalah orang yang sangat tulus Kader terbaik kami Dan Bu Airin adalah orang yang sangat cinta dengan partai ini Melebih dari kader-kader pada umumnya Terus makanya Bu Airin Bu Airin mau kita ajak sosialisasi Bukan Ke PDIP kan sesuatu yang sudah terjadi Tetapi hati kecilnya Itu terus-terus Artinya dia di belakang layar Diakinkan Bu Airin kita berkomunikasi terus Nanti pada waktunya Ibu Airin Betul Tapi Bu Airin ke PDIP gitu Ya 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 Itu saya mau nambahin nih Jadi kan bayangan Ibu Airin begini ya Waktu pada saat Pak Prabowo bilang Sudah matus belum jadi gubernur Kan dia kepikir Terus ke Dekopi survei nih Wah sampai hampir 70% Terus dia kepikiran dong Wah kalau kan saya sudah Kim Pasti Kim ada di belakang saya kan Kalau gitu saya ingin memperluas jaringan lah Komunikasi dengan PDI Perjuangan Tapi ternyata Kim tidak suka Wah akhirnya golkarnya memberikan Rekomendasi ke calonnya Kim kan Pak Andrasoni ya Andrasoni dan Kaget kan Wah ini kan tadinya Tadinya kan Supaya Airin gak maju kelihatannya Tapi terus ada MK Langsung Keluar lagi asa PDI Perjuangan Langsung kemudian Dicalonkan Begitu dicalonkan Waduh Bahaya tuh Kalau Airin dicalonkan PDI Perjuangan Satu keluarga bisa pindah PDI Perjuangan Marilah kita calonkan kembali Airin Ini analisanya Hensar Jadi begini Pak Bung Hensar Saya perlu sampaikan Kami tidak pernah khawatir Bu Airin itu Sekeluarga pindah ke PDI Perjuangan Kenapa? Karena itu sudah mengakar sekali Bukan hanya secara sosiologis Tetapi di hati mereka itu Memang yang ada itu Pate Golkar saja Saya jamin itu Baik Hanya ada Pate Golkar saja Kalau begitu sih gak apa-apa Udah-udah Saya mau jadar dulu Nanti Nanti pertanyaannya Kenapa akhirnya PDP Bisa mau bergabung dengan Golkar Khusus untuk Banten Usai jeda nanti dijawab Kita kembali saat lagi Bung Ciko Di saat di beberapa daerah Untuk koalisi calon kepala daerah ini Kim dengan PDIP ini agak berseberangan Apa yang membuat bisa di Banten itu Malah bergandengan Enggak di Bangka Belitung Di mana kita Saya LO Bangka Belitung Ada 6 kabupaten Satu kota disitu Kita adalah juara Di semua tempat disitu Tapi kita mendukung Calon gubernur dari Golkar Calon wakil gubernurnya dari P3 Di daerah-daerah Daerah-daerah lain Di ERI Dan ERI Dan armudi di mana Di Surabaya Iya kan Golkar Rame-rame Kim plus-plus ke kita semua Dan kita akan melawan kota kosong Di Banten ini Apa yang membuat Merkat juga Iya karena memang Satu Kalau kita bicara soal Bu Airin kan Elektabilitasnya Siapa yang mau Pungkiri Iya kan Terus bagaimana Keluarganya Betul-betul bisa Menguasai elektoral Di semua wilayah Di Banten juga itu Saya rasa Agak aneh Kalau partai-partai lain Justru Bahkan partainya sendiri Tidak mencalonkan Yang bersangkutan Itu aneh-aneh gitu ya Nah apalagi Ada kesempatan Bagi kader kami Untuk mendampingi Itu so simple Secara politik Secara hitungan politik So simple Realistis Jadi Airin adalah tokoh yang Paling top Tokoh yang Insya Allah Pasti akan dipilih Kita punya kader Dia mau berpasangan Ya Sudah Itu logika aja Oke Nah kita bergeser Agak ke tengah Jawa Ya gak logis Kalau dia gak didukung oleh partainya Tapi akhirnya didukung Akhirnya didukung Akhirnya kan didukung ya Mas Arbuji ya Awalnya gak logis Jadi didukung Oke Sekarang kita bicara Yang juga Tadi malam Beberapa menit yang lalu Juga rame Ini di Jawa Timur Ada tiga serikan Ini saya sebagai perempuan Indonesia Merasa bangga Dan luar biasa Jawa Timur Tiga-tiga kandidatnya Perempuan maju disitu Saya kasih kesempatan Untuk para ahli nujum Dan pengamat Sebentar Siapa dulu Bung Hensat Salam Mas Kul Kalau kita melihat Ini murni untuk Mengakomodir perempuan Atau memang Yang memang potensialnya Memang itu Potensinya memang ya Karena Ofifah Tajam-tajam Dan isu-isu Lebih itu Hendrik Satrio Tapi saya mau mengatakan Begini Kalau saya balikkan Ke soal peradaban Habis pilpres itu Ada pilkada Dan orang suka melihat Begini Ada loh Pemimpin tuh ya Misalnya Yang dia menang Di pilpres Tapi kemudian Dia kalah di Provinsi-provinsi utamanya Turki misalnya Kan betul kan Habis itu terjadi Nah ini juga Diperhitungkan Sedemikian rupa Sehingga mata kita Tertuju pada Jakarta Provinsi-provinsi yang besar Barat Yang masih sampai 23.59 Ditunggu Iya Kemudian tentu saja Jawa Tengah yang ada Perang Bintang disitu Perang Bintang itu namanya Bintangnya Perang Bintang ya gitu ya Dan ditambah dengan Jawa Timur Perang Serikandi Ada tiga Serikandi Walaupun pada awalnya Kita akan menduga Seperti itu mungkin Akan berhadapan dengan Kota Kosong Oh iya Pada awalnya Nah tapi kita sekali lagi Berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi Walaupun Saya ingin mengatakan Itu sebagian Sudah diperbaiki Kalau saya gak terlalu banyak Tarik menari lagi Jakarta Timur pun bisa diperbaiki Kalau misalnya Batas waktu Pendaftaran Seorangan itu Disamakan Jangan mereka lebih dulu Sehingga bisa terbaca Oleh partai politik Kan artinya Misalnya partai buruh Ngotot Mencalonkan seseorang Dia diberi waktu Tiga hari Ditambah dengan suara Rakyat yang sadar Untuk itu Tapi sekali lagi Jawa Timur Kalau menuju ke pertanyaan ini Sekarang menjadi Suatu medan yang menarik Dengan munculnya tiga itu ya Di Risma punya pengalaman Wali kota terbaik Di dunia Kemudian muncul lagi Mbak Luluk Jadi ini menjadi menarik Kalau kemunculan Luluk Menurut saya Itu menguntungkan Risma Kenapa? Karena suara NU Di Jawa Timurnya Akan terpecah Karena Luluk kan PKB Dia NU-nya juga kuat Sementara Kovifah Juga mengandalkan suara NU Nah terus Kemudian kan Dari tadi kan Pasar Muci Ini makasih ya Makasih ini bisa menang Bisa menang Nah tapi tantangannya Ini kelihatannya Di Jawa Timur Risma bisa menang Karena terpecahnya itu Tapi memang MK ini Menurut saya ya Ini memang membuka Atau membuat Konstelasi politik baru Semakin cair Yang tadinya Kader bagus Cuma gak bisa dapet Tiket Tiket Gak bisa dapet rekomendasi Akhirnya dapet-dapet tuh Saya udah minta izin ya Tadi ada Gus Itap tuh Di Wonosobo Dia bagus tuh Tapi gak bisa dapet Akhirnya dapet Terus di Klaten Itu juga ada Ada juga Pak Untoro Di Bantul Poinnya ada banyak Ada banyak Kader Yang akhirnya bisa mencalonkan Termasuk yang di Jawa Timur Saya yakin Ibu Kofifa itu Tidak terlalu aware Tadinya Bahwa akan ada Tiga pasang calon Dan semuanya perempuan Tadinya dia mengharapkan Dia bisa ambil suara perempuan Kalau mengusung kandidatnya Di Jawa Timur ini gimana Jawa Timur menarik Jawa Timur ini Tiga Sri Kandi Di kandang Di daerah yang sangat religius Biasanya kalau kita ngomong Kepimpinan perempuan Kan itu jadi soal kan Dan di Jawa Timur Itu membuktikan Warga Jawa Timur Tidak ada soal Soal kepimpinan perempuan Itu yang pertama Yang kedua Kami kembali senang Misalnya tadi Mas Zensat Coba disurvei Mas Zensat Kedai Kopi Boleh-boleh Ini saya sebut ini Sebagai promosi Ini nanya yang lalu Apa pesanan Bukan Ini Mas Zensat ini Sangat senang Kalau kedai Kopi disebut Jadi saya menyenangkan hati orang Dan itu di depan Prof. Fendi Gozali Sudah disebut bahwa Nanti sponsornya Dari Pasar Puji Sudah-sudah Kembali lagi ke tema kita Tadi disebut oleh Mas Zensat Mbak Lulu Mbak Lulu itu Mas Zensat Kalau disurvei hari ini Saya yakin Elektabilitasnya 2% saja sudah bagus Beneran Mbak Lulu sangat Tidak Faktor suara NU Agak sulit Karena pilkada ini Soal ketokohan Dan kalau NU Terutama muslimat Brand image-nya itu Adalah Ibu Kofifah Gak ada brand image Muslimat lain Itu gak ada Bagaimana keyakinannya Ibu Risma Menghadapi Ibu Kofifah Itu udah biasa Pak Ganjar Ketika maju Pertama kali Di Jawa Tengah Surveinya 8% Pak Jokowi Ketika maju Di pilkada DKI Melawan Fawzi Bowo Masuk ke putaran kedua Bukan pemenang Di putaran pertama Ya kan Jadi Skans itu selalu ada Dan Ibu Risma Saya rasa Baik Pak Bapak Kita sudah over banyak banget Durasinya sudah habis Saya akhiri Terima kasih Terima kasih Atas kehadirannya Malam hari ini Dan Kita masih tunggu 3 jam lagi Buat Anda pemerintah TV-an Terus nonton TV-an Breaking News Kita akan menyaksikan Sampai pukul 23.59 Siapa yang akan Mendaftar di Jawa Barat Nanti ya Saya Dewi Anggi Saya tutup dua sisi Selamat malam Sampai jumpa Pemian depan Anda baru saja menyaksikan Dua sisi Didukung oleh Sampai jumpa